untuk elektromotor saya menggunakan bekas motornya mesin cuci ini nanti dipasang adaptornya lalu impeller ini adaptornya nanti dipasang disini bagian ini tidak berputar lalu ini juga tidak berputar untuk bagian impeller saya menggunakan bahan dari triflek siripnya juga dari triflek ini nanti dilem ini untuk bagian bawahnya lalu ini untuk adaptor agar bisa dipasang di elektromotornya ini saya pesan di tukang bubut nanti dipasang seperti ini seperti ini nanti ini dilem dulu ini bagian nempelnya sudah jadi ini adaptor ini adaptor yang nempel di elektromotornya nanti ini bagian ini duduk diatasnya keong bentuknya kayak gini oke bentuknya kayak gini ini 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 selamat menikmati keongnya akan saya rakit dulu selamat menikmati 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 untuk bagian ini nanti biasanya sejajar dengan inteknya seperti ini ini sudah terpasang semua sekarang masang dudukkan biar bisa dipasang di gentong pasangnya di bawah ini ini bagian keongnya yang bagian lubangnya saya beli kasar terus ini buat buat nahan dudukan elektromotornya nanti ini bagian-bagiannya ada tiga ada keong tin bubble sama impeler sama motornya ini gentong yang mau dipakai sekarang diusir sedobat dulu ini tebu-tebu yang tadi disedot disedot